Ada seorang sahabat bernama Umair bin Hamam Umair bin Hamam ini teman-teman sekarang adalah salah satu sahabat yang sempat ikut di perang Badr Waktu Nabi sudah atur pasukan, musuh sudah depan mata, ini tinggal kecikan takbir perang nih Sudah akan musuh, akan saling bunuh-membunuh Lalu kata Nabi SAW dengan sabda yang masyur dalam hadis Bukhari Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian sekarang yang hadir di perang Badr ini Di kanca peperangan ini, terbunuh menghadapi musuh kecuali pasti masuk surga Yang luasnya seluas langit dan bumi Umair ini, bin Hamam, kebetulan lagi pegang dua butir kurma di tangannya Lalu dia bilang, bahin, bahin, bahin itu indah sekali ya Rasulullah Indah sekali, ulangin ya Rasulullah Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam gemai, maksudnya demi Allah Tidak ada seorang pun dari kalian disini yang terbunuh di kanca peperangan sekarang ini Perang Badr, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi Umair mengatakan, bahin, bahin, dengan semangat dia Maka kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, kenapa Umair, kenapa kau bilang bahin, bahin Maksudnya, indah sekali ya Rasulullah Kata Umair, ya Rasulullah Aku tinggal masuk ke medan perang ini Dibunuh oleh mereka, orang-orang kafir ini Masuk surga, tanpa hisap, seluas langit dan bumi Kata Nabi SAW, iya Kata Umair, itulah sebabnya saya mengatakan bahin ya Rasulullah Saya akan kejar tuh Baik, Umair ini rupanya Dia mengambil kurma, dia kunyah nih Sudah mulai pencikantan, Allahu Akbar, sudah mau mau saling nyerang nih Umair makan dulu kurmanya, ada dua butir kurma Waktu dia lagi makan, dia bilang Wahyu Umair, sesungguhnya kalau kau habiskan kurmamu ini Masih lama kamu dapat surga Dibuang sama dia Dia maju berperang sampai terbunuh mati syahid Lihat heroiknya sahabatnya Bagaimana mereka langsung menyambut apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya